Os selamat datang para karateka pemula yang ingin belajar Urah Mawasi. Pada beberapa tayang berikut akan kita sajikan beberapa teknik dari dasar-dasar Urah Mawasi. Selamat mengikuti. Posisi pertama pada Urah Mawasi, tumpuan kaki kiri yang berada di sisi matras itu harus dilakukan dengan kuat dengan kuda-kuda pas. Kemudian paha diangkat dengan melempar lutut 90 derajat dengan telapak kaki. Dan ini dilakukan secara ulang-ulang, inilah teknik dasar utama untuk Urah Mawasi. Posisi badan mencapai 90 derajat conok kebelakang, ini akan mempermudah kita melakukan lemparan Urah Mawasi. Nah, ini adalah latihan Urah Mawasi untuk menggunakan dinding dalam posisi data. Posisi itu ditempatkan ke dinding dengan posisi data kebunan telapak kaki yang berlambat dengan merakan lutut. Sehingga akan membentuk posisi dasar Urah Mawasi yang lebih ideal, dan latihan kaki yang lebih takut. Kita bisa menggunakan beberapa dinding dengan posisi data. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang dengan sistem membentuk posisi tubuh tegak lulus. Selamat mencoba! Pada tingkat berikut, kita juga bisa melakukan Urah Mawasi dengan menggunakan target atau samsak dengan posisi seperti yang telah kita lakukan dengan menggunakan media dinding. Selamat mencoba! Berikutnya, kita juga bisa lakukan dengan perpasangan dengan sistem saling berpegangan. Kemudian, kita mengangkat posisi kaki Urah Mawasi setinggi mungkin dengan posisi tubuh 90 derajat. Kemudian, kita bisa juga melakukan dengan menggunakan media teman agar Urah Mawasi kiri maupun Urah Mawasi kanan berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan latihan dengan teknik sasaran Urah Mawasi pada titik kepala. Selamat mencoba! Semoga belum lupa!